Hujan deras yang terjadi di Kabupaten Aja Singkil dua hari terakhir menyebabkan sungai Cidendang menuap. Luapan sungai menyebabkan sejumlah desa dan fasilitas umum tergenang banjir dengan ketinggian 60 hingga 80 cm. Banjir yang terjadi sejak minggu pagi itu merendam enam desa di Kecamatan Simpang Kanan, sementara Jalan Nasional Penghubung Singkil, Sudu Shalam juga sempat lembut tak bisa di lalung kendaraan. Kini banjir kian meluas sehingga ke Kecamatan Gunung Meriah dan merendam setidaknya dua desa yakni Desa Rimu dan Desa Cingkam. Akibat buruknya dranasir dan meluapnya sungai Cidawolong luas dan markah di Jalan Raya Laswi yang menghubungkan Kecamatan Siparai dan Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung di landa banjir. Ketinggian genangan air mencapai satu meter hingga tidak bisa dilalui kendaraan. Para pengendara yang naikkan melintas pun harus rela kendaraan yang mogok hingga harus didorong oleh warga sekitar. Ruas jalan di Kabupaten Bandung kerap tergenang banjir jika hujan terjadi. Warga sekitar berharap ada penanganan khusus dari pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut agar banjir tidak kembali terjadi. Tadi Aceh dan Bandung, Suparman Munte, Saupaten Rahman, AN News, melaporkan.